Bajinya bagus pak Dari pertama kali saya melihat kamu, saya yakin kalau kamu itu foto Jenny Oke, sekarang tolong kasih gaya yang lain Senyum, ke kiri dikit Iya Saya sama sekali gak nyangka pak, kalau bapak punya hobi motret Padahal, tadinya saya udah pikir enggak-enggak, maafin saya ya pak Kenapa harus minta maaf? Sekarang kamu lepas baju kamu Apa pak? Buka baju? Iya, kamu lepas bagian atas, bawah, semuanya Tapi sepatunya jangan kamu lepas Tapi pak Maeda, waktu saya tidak banyak Kamu mau beasiswa atau tidak? Tengah 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 Eh, Jo! Wuh, lu sih Devi sek banget sih. Kan kasihan sih Jo. Orang Devi cuma ngomong gaya kanan, gaya kiri. Laki-laki kayak begitu suka mual-mual. Uh, udah. Aduh, udah cukup tanda. Gimana, enak kan gak? Mungkin dong. Harus dong nafas yang panjang. Dalam, dalam nafas kamu. Aduh, iya. Nih, nih, nih. Sedikit taruh di hidungnya. Yang penting, kamu tuh harus tenang. Mesti santai. Kalau tadi kamu minum obat, kamu pasti tidur. Yang jelas, piknik kita gak ada kesannya dong, ya kan? Iya, iya Tante. Tante bikinin teh anget ya, mau? Tante anget. Wah, ide bagus Tante. Mau, mau, mau. Bisa juga lah cari mukaman nyokap gue. Besar. Yang penting gue punya backingan. Buat ngadepin Doberman lu. Ini nyokap lu bisa tau gak ya? Tau gak ya? Emangnya nyokap gue paranormal? Ya, enggak lah. Berarti kita bisa. Berarti kita bisa. Kenapa? Sakit ya? Bapak doang gak sakit dong. Panas! Kau kena basah lo. Panas! Oh iya, basah lo. Iya kan? Makasih atasnya. Maksudnya makasih gak jadi penuh. Iya, gitu juga. Begini ya, Jo. Sekarang kan kamu udah kenal mama. Kenal saya dan yang lainnya. Jadi saya harap untuk selanjutnya. Sebaiknya kamu itu gak sepucing-pucingan lagi. Ngerti kan maksudnya? Oke, bas. Beri! Beri! Duluan aja, ma. Tunggu. Yaudah, duluan ya. Tunggu beri. Halo om, apa kabar? Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Bawa kapal seenak saja tanpa seizin om. Barusan ada yang telepon om. Batal tidak dikasihkan sekarang. Apa maksud om? Mulai sekarang. Kunci kapal om yang pegang. Saya gak ngerti maksud om. Om, saya cuma bawa mama dan keluarga saya jalan-jalan. Dan saya... Ingat Ferry. Kapal ini buat bisnis. Bukan untuk pelesiran pribadi. Kamu lupa dengan perjanjian kita. Ini. Kontrak ini kan yang kamu tanda tangan sendiri. Kamu memberikan kapal itu. Untuk dikelola oleh perusahaan om. Dan kamu mendapatkan 10% dari keuntungan. Dan perusahaan om. Mendapatkan 60%. Dan om sendiri. Mendapatkan 30% keuntungan. Sebagai perentangan. Dan kapal itu akan dikembalikan ke kamu. Kalau persenangan kamu itu bisa menutupi semua hutang kamu. Oh. Saya pernah buat perjanjian seperti ini. Kamu menipu saya. Ya. Jaga mulut kamu, Ferry. Anak gue sayang. Banyak di pelabuhan ini. Ferry. Kamu ini orang yang tidak tahu diuntung. Sudah dibantu. Malah besar kepala sekarang. Mas Ferry. Mas kata ibu suruh jangan kelamaan. Soalnya mereka mau pulang duluan. Lagian Devi banyak cucian mas di rumah. Dev. Bilang sama mama. Minta pulang di dantar sama Joe aja ya. Saya masih di sini. Ada urusan. Nanti saya di belakangan aja ya. Salah mas Joe mas. Naik mobilnya yang gaul itu mas. Yuhuu. Sedulannya mas siap lang ya. Yuhuu. Om Norman. Saya bisa kembalikan uangnya Om Norman minggu ini juga. Begitu. Baca pasal enam. Kalau kamu membatalkan kontrak. Kamu harus mengembalikan hutang kamu. Plus bunga tiga kali lipat. Eh. Sekarang. Mana kuncinya? Ayo berikan kuncinya. Cepat Perry. Ternyata kamu pintar juga. Tidak bercuma jadi sarjangan. Cabut. Oke bayaran. Tolong banga benda pada sebelumnya. Temang benda kalau kamu ligurur cowok brick. Maha pigmenti saya. Caranya senang benda kamu pintar Tak, breakok. Apakah ini ini kami masuk degrees van? Kelima pagi makas Damiahiro. Dan kot ertat bang, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jo, kok pulangnya lama banget sih? Aku kan dari tadi nungguin di sini seharian. Uji, kamu tuh bener-bener psycho ya? Kamu ngapain ke kosan aku sih? Terus? Kenapa kamu bisa masuk sini ya? Gimana caranya? Tentetetetet, gak usah dijawab, gak usah dijawab. Aku gak perlu tahu. Jadi aku gak mau tahu. Oke. Sekarang yang lebih penting... Kamu keluar. Jo, kamu kok gak ngasih kesempatan sih sama aku? Aku bisa kok jadi cewek ideal kamu. Kamu pasti gak akan nyesel. Ci, ini aku bilangin sama kamu ya. Dari semua kelakuan kamu yang ini... Ini yang lebih parah. Ya, kok kamu gak sadar juga ya? Ini tuh bener-bener gila. Tapi aku kan sayang banget sama kamu, Jo. Kamu sayang sama aku ya? Yaudah, kalau kamu sayang sama aku, sekarang kamu keluar dari kamar aku. Cepat. Aku itu sama tiga. Satu. Dua. Tiga. Hei, mau ngapain kamu? Aku tahu kenapa kamu nolak aku. Pasti gara-gara anak SEMU itu kan, dia pasti mau ngelakuin apa aja buat kamu. Iya kan? Kamu kan juga bisa, Jo. Aduh, jose banget sih dibilangin. Ci, aku harus bilang apa lagi sih sama kamu? Aku udah bilang baik-baik sama kamu, tapi kamu juga gak ngerti sama aku. Gini ya, ini asal kamu tahu, aku mengindah dari kamu karena apa? Karena aku itu gak suka sama kamu. Karena kamu itu serem. Psycho. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Ya, ya, cantik ya. Yaudah, sekarang kita keluar yuk. Aduh, tanda, Ibu kok les. Jangan nangis ya. Sorry deh, aku berbuat kasar tadi. Soalnya, kamu itu udah dipilangin gak ngerti juga. Jangan nangis ya cantik. Jangan nangis ya cantik. Jumlah. Dengan senang hati. Eh, tapi terakhir ya. Terakhir ya. Yaudah nih. Apa-apaan sih gila kamu ya? Dok, kalau kamu pikir kamu bisa bahagia sama anak SMO itu, kamu salah. Kamu cuma bisa bahagia sama aku. Sakit. Yaudah, Seko. Seko, denger. Oh, enak. Jerry. Maaf, Fidin. Saya lagi benar-benar gak amut untuk diajak keribut. Aku kesini bukan mau bikin ribut kok. Aku cuma mau kasih ini. Aku minta maaf ya, waktu itu kamu tahu dengan cara seperti itu. Tapi aku pengen kamu tahu, kalau harapan aku sebenarnya, walaupun kita udah gak sama-sama lagi, kita masih bisa berteman atau... Di. Kalau kamu datang kesini karena ngerasa bersalah, gak perlu, Di. Hak kamu untuk hidup mewah. Hak kamu juga untuk mempunyai suami yang disukai sama papa kamu. Sebaliknya sekarang kamu pergilah. Aku harus datang-datang kesini lagi. Kamu kenapa sih omong tinggi gitu sama aku? Kamu pergi aja, Di. Jangan ketemu saya lagi. Perry, kamu kenapa sih? Kamu akan jadi pengantin yang cantik, Di. Saya pernah lihat itu. Tolong kasih mamanya undangannya. Saya pergi. Saya pergi. Ya, ya, ya. Kenapa, Di? Kasih aja, tumpah. Yaudi. Harusnya kamu hati-hati dong, yang caroboh seperti ini. Kan jadi kotor. Apa aku gak sengaja. Tumpah, 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 tumpah. Tumpah, tumpah, jangan, jangan, jangan injik lagi. Kita nambah kotor. Sini, sini, sini. Oke, oke. Lihat, lihat, lihat. Lihat, bukan. Aduh, lihat. Jadi kotor, kan? Aduh, Di. Kalau tahu begini, kamu bakal ngerepotin saya. Kamu semenangan gak usah saya ajak kesini. Kamu ngobongnya gitu sih. Aku kan mau nemenin kamu di sini. Tapi lihat jadinya. Kamu malah bikin repot saya. Jadi menghambat pekerjaan saya. Lihat, lihat. Aduh. Udah deh. Kamu diam aja di situ. Saya mau bel belan dulu. Jangan-jangan kesana lagi. Udah di sini aja. Iya. Beber, kamu ribu-ribu tak malah lagi sih. Biasalah, Dina. Biasa manja di rumahnya, dibawa kemana-mana. Dina. Hei. Kenapa sih, Pak? Papa gak ngajarin kamu untuk bikin nangis anak orang. Sekarang kamu minta maaf. Ayo! Minta maaf. Dia njeroboh kok saya minta maaf. Hei. Mestinya kamu bersyukur ada cewek yang mau nemani kamu di sini seharian. Apa sih untungnya dia? Hah? Udah boring? Gak ada hiburan? Sedikit-sedikit kamu marahin? Tapi... Dia... Eh, berhubung... Ingat kata-kata-kata-kata. Ingat. Kamu harus ubah sikap kamu yang sok geng. Kalau gak sebentar lagi, kamu akan kehilangan dia uang selama-lamanya. Itu yang yang mau. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.